Assalamualaikum Cinggu, kembali lagi di channel Youtubenya Mimin GW Entertainment Di video kali ini Mimin akan membahas tentang salah satu tokoh yang ada di drama dan film Korea Siapa lagi kalau bukan Hong Gil Dong Namun sebelum lanjut nonton videonya, Mimin mengingatkan Cinggu semua buat subscribe channel Youtubenya Mimin Biar nantinya gampang untuk mendapatkan notifikasi dari Mimin saat upload video-video terbaru tentang update-an drama Korea Nah, Hong Gil Dong ini merupakan salah satu kisah yang melegenda bagi masyarakat Korea Hong Gil Dong dijuluki sebagai Robin Hood versi Korea Kisahnya sendiri ditemukan dalam dua versi Yang pertama kisah sejarah dari Hong Gil Dong itu sendiri Dan yang kedua adalah kisah fiksi yang ditulis oleh penulis Heo Kyun Kita akan bahas dari versi sejarah yang Mimin kutip dari berbagai sumber dan juga versi fiksinya Nah, kisah Hong Gil Dong kabarnya ditemukan dari silok Raja Yeon San dan silok Raja Jung Jong Diceritakan bahwa Hong Gil Dong merupakan anak dari bangsawan bernama Hong Sang Jik Dengan selirnya Dia ini lahir pada masa pemerintahan Raja Sejong di tahun 1443 Masehi Kabarnya juga Hong Gil Dong hidup di masa pemerintahan 8 Raja Yakni Raja Sejong, Mun Jong, Dan Jong, Sejo, Yejong, Song Jong, Yeon San, Dan Jung Jong Namun di masa pemerintahan Raja Yeon San, dia tertangkap dengan tuduhan merampok pada tahun 1500 Masehi Kabarnya tidak lagi terdengar dan diasumsikan kalau dia meninggal di masa pemerintahan Raja Jung Jong Yang kedua, versi menurut fiksi, menurut kisah novel yang ditulis oleh penulis Hye Kyun yang hidup di era Raja Kwang Hee Hye Kyun sendiri dikenal sebagai seorang penulis intelektual radikal Hye Kyun berkeinginan untuk mengubah Korea menjadi negara yang masyarakatnya adil tanpa tekanan dalam suatu hirarki Untuk itulah, Hye Kyun ini menulis kisah dari Hong Gil Dong ini Yang merupakan harapan dan keinginan dari sang penulis Yak, dalam karyanya yang berjudul The Story of Hong Gil Dong Hong Gil Dong diceritakan sebagai anak tidak sah dari seorang bangsawan dan selirnya yang rendah hati Ia diberkahi dengan kecerdasan tinggi Hong Gil Dong tumbuh menjadi pemuda gagah dan berbakat Namun dia tidak diakui sebagai anak perdana menteri karena dilahirkan dari istri kedua ayahnya Ia mencuri dari bangsawan kaya yang korup Ya, mirip kisah Robin Hood namun dalam versi Korea lah Hong Gil Dong yang malang bahkan tidak diizinkan untuk memanggil ayahnya sendiri Hal itu membuat Hong Gil Dong tidak bisa menjadi pejabat kerajaan Pada zaman Joseon, orang-orang yang lahir dari istri tidak sah sering mendapat ejekan banyak orang Karena kecerdasannya, Hong Gil Dong ini sudah bisa membaca dan menulis sejak ia masih balita Wow, keren banget ya Meskipun demikian, dia tidak kecewa karena tidak bisa menjadi orang penting di kerajaan Hong Gil Dong kemudian memutuskan untuk mengembara dan mempelajari seni bela diri Beberapa waktu kemudian, dia menjadi terkenal karena kemahiran seni bela dirinya Hong Gil Dong membuat perkumpulan bernama Hual Bindang Sebuah kelompok pembela rakyat di mana dia bertindak sebagai pimpinannya Salah satu aksi heroiknya adalah ketika ia bersama anak buahnya merampok di sebuah kuil Di mana di sana tersimpan banyak harta dan barang berharga sumbangan para pejabat korup Dia menyembunyikan anak buahnya di hutan tak jauh dari kuil tersebut Hong Gil Dong pun menyamar menjadi seorang putra bangsawan Dan anak buahnya membawa gerobak berisi beberapa karung beras Hong Gil Dong memanggil Biksu Biksu yang menyambut Hong Gil Dong gembira karena melihat Hong Gil Dong seperti anak orang kaya Dan pastinya memiliki banyak harta untuk diberikan ke kuil Dua hari kemudian, Hong Gil Dong kembali ke kuil Heinsa Kuil yang tempat di mana para pejabat menyimpan harta mereka Biksu-biksu itu menyiapkan jemuan makan di halaman belakang kuil Pemimpin Biksu pun mengajaknya makan Hong Gil Dong dan anak buahnya berpura-pura makan dengan sopan Tapi belum lama, ia menyiap makanannya Hong Gil Dong menggigit pasir yang sengaja ia bawa dan dimasukkan tanpa sepengetahuan para biksu Hong Gil Dong marah dan para biksu merasa bingung Para biksu panik dan tidak tahu harus berbuat apa Di masa itu, kedudukan para biksu jauh lebih rendah dibandingkan para bangsawan Sehingga mereka tidak boleh memperlakukan bangsawan dengan tidak sopan Ketika Hong Gil Dong menghardik para biksu Munculah anak buahnya yang bersembunyi di hutan untuk mengikat para biksu Para biksu baru menyadari mereka tertipu Hong Gil Dong dan anak buahnya membuka gudang kuil Heinsa Lalu mengeluarkan semua beras dan kain yang disimpan di sana Mereka membawanya lalu membagi-bagikannya kepada rakyat yang hidup miskin Sejak saat itu, popularitasnya dalam masyarakat petani pun melonjak Dan banyak yang menganggapnya sebagai pahlawan Namun sayangnya pada tahun 1500 Ia ditangkap karena perampokan Ia diperkirakan meninggal sekitar tahun 1510 Atau tahun kelima pemerintahan Raja Jung Jong Nah, sampai disitu nih Cinggu, kisah dari Hong Gil Dong yang Mimin kutip dari berbagai sumber Terima kasih sudah menyaksikan video ini Dan jangan lupa untuk subscribe ya Cinggu Agar Mimin semakin semangat untuk kasih informasi Informasi terbaru seputar drama Korea Dan kisah-kisah sejarah dari Korea Terima kasih buat yang sudah subscribe See you in the next video